hai oke langsung saja temanku saya disini punya sebuah kayu yang model seperti ini ada lubang disini ya disini juga ada lubang dan teman-teman bisa tebak ini kayu apa ya teman-teman ya kayunya ini sangat keras dan biasa dipakai orang-orang dulu tuh kalau di tempat saya dijadikan sebuah ke biok ya Oke dimana saat prosesnya dan pembuatan sebuah kerajinan unik ini hati-hati dengan kayu ini ya kayaknya sangat keraskan jadi hati-hati dengan pisau-pisau bubut teman-teman ya kalau memproses kayu seperti modelnya seperti ini langsung saja kita eksekusi Oke saya udah pasang ini ya sebuah klaim disini saya pasangnya seperti ini teman-temanku nah seperti ini dan saya sarankan untuk berhati-hati kalau membubut sebuah kayu yang model begini tak pasang dulu mulai dari bagian sini dulu temen-temen baik kita udah pasang ya standing pahatnya disini atau standing biselnya kita mulai dari belakang dulu temen-temen bagian sini ya hai 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 ini kulitnya kita buang dulu biar nanti kalau diputar itu tidak lepas ya kayu ini sangat keras sekali teman-teman teman-teman bisa komen ini kayu apa ya tebak-tebak saja bisa komen di kolom komentar ini kayu apa nah jenis kulitnya seperti ini teman-teman kenapa saya cara bubuknya seperti ini ini untuk mendapatkan hasil yang seninya itu ada teman-teman jadi seninya itu dapat nah kita hilangkan dulu kulit-kulitnya ini nah setelah seperti ini nah model kayunya itu sepertinya ada lubang di sini ya teman-teman teman-teman bisa dekat ini kayak apa nanti bisa komen di kolom komentar kayu yang warna kuning seperti ini oke kita proses selanjut selamat menikmati 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 nah ini putarannya udah mulai stabil ya karena disini udah sedikit presisi keseimbangan kayu ini tinggal sedikit ini nah kita akan bikin se bagus mungkin ya teman-teman nanti seperti apa hasilnya kita lihat kayunya keras sekali teman-teman makanya hati-hati kalau membubut kayu ini kalau posisi standnya ini udah agak jauh kita dekatkan ya teman-teman nah seperti ini untuk menghindari pantulan pada pisau bubut ini ya pisau bubutnya ini nanti akan tekanan disini kan besar teman-teman makanya kita harus dekatin eh langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman kita sudah sedikit dapatkan untuk polanya ya nah disini ada lubangnya ini nampak alami sekali nanti hasilnya seperti apa kita lihat nah ini bentuknya kita udah dapatkan tinggal rapikan aja ya selamat menikmati nah ini udah ini jangan dihabiskan ya teman-teman karena nanti kecil jadi bodinya itu gak dapat ini ada lubang disini terus nah disini ada lubang ini juga jangan dihabiskan nanti bodinya untuk jembungnya ini gendutnya ini gak dapat nanti kalau diperkecil kita langsung pakai pisau yang modelnya seperti ini ya teman-teman nah mudah seperti ini nah mudah seperti ini nah untuk mode bentuk seperti ini kita bisa pakai buat vas bunga ya temanku tapi nanti di bagian pinggir bibir sini atas ini kita gak usah rapikan teman-teman nah kita sesuai alami kayu ini aja nah bagian tepian ini oke kita proses dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk bentuk oke untuk bentuk atau polanya kita udah dapat kita tinggal lubangin dari arah bagian sini teman-teman nah bagian sini kita geser stand atnya dulu nah seperti ini setelah itu kita kikis sedikit demi sedikit dari bagian sini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tung